Parlamen Nasional meminta pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap pemimpin dan legislasi di institusi PNTL. Wakil pertama Ketua Parlamen Nasional, Maria Angelina Sarmiento, mengatakan sudah saatnya untuk melakukan perubahan terhadap hirarki dan legislasi di institusi PNTL agar bisa memperbaiki kinerja kerja institusi keamanan tersebut. Menurutnya, pemimpin di PNTL tidak mampu untuk mengontrol anggotanya yang melakukan aksi brutal terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata milik negara. Anggota Parlamen Nasional, Joaquin Dosantos, menilai aksi yang dilakukan Oknum PNTL itu disebabkan oleh faktor spikologis dan masalah keluarga. Veteran sekaligus anggota Parlamen dari fraksi PD Ernesto Fernandez Dudu turut prihatin dengan aksi Oknum PNTL yang mematikan veteran yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Terkait hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Antonio Armindo mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan untuk melakukan perubahan terhadap pemimpin di institusi PNTL. Meskipun demikian, Komandan Jeneral PNTL siap menerima keputusan pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap struktur institusi PNTL.